Satu kata buat konten creator agar tetap semangat. Konten creator tuh paling enak, modalnya nol, duitnya banyak. Yuk kita ngomongin konten creator. Apa challenge anda terbesar untuk menjadi konten creator yang profitable? I don't care about konten creator yang gak profitable, tapi yang mau saya bahas adalah kalau untuk yang profitable. Satu kata buat konten creator agar tetap semangat. Konten creator tuh paling enak, modalnya nol, duitnya banyak. Kayak gitu, modalnya nol, duitnya banyak. Jadi kalau anda duitnya nol, modalnya nol, kemudian income-nya gak banyak, itu ada yang salah. Saya kemarin bilangnya simple banget. Saya kemarin bilangnya simple banget. Untuk jadi konten creator, profitable bisa menghasilkan ratusan juta sampai miliaran, modalnya cuman dua. Apa coba? Dua. Modalnya cuman handphone yang saya pegang ini sama otak. Oke? Cuman itu modalnya. Modalnya cuman itu. Ya internet oke lah ya, semua orang juga punya internet sekarang. Pertanyaan saya begini. Handphonenya sudah dipegang tangan. Yang saya meragukan adalah otaknya dipakai atau enggak gitu kan sebenernya kan. Karena modal jadi konten creator yang profitable itu cuman handphone sama otak gitu. Enggak perlu apa-apa gitu. Bisa desain? Iya, enggak harus sih bisa desain sih. Karena saya kemarin bikin konten dari kertas tisu aja juga udah oke. Ya konten saya cuman kertas tisu toilet dicoret-coret itu jadi konten. Jadi kalau misalnya anda mau bikin jadi konten creator dan bingung-bingung-bingung, itu problemnya bukan di lain-lain tetapi cuman di otak. That's it gitu. Handphonenya ada, kameranya bagus, otaknya ada, isinya bagus gak? Itu pertanyaan saya, alright so. Itu sih. Oke so, kok cari ide konten dong tipsnya gimana biar gak kehabisan? Oh gampang kalau saya. Saya akan langsung live kayak begini, saya akan nanya. Lu punya problem apa? Wah kontennya semua disini saya screenshot-in aja semua. Selesai. Gitu. Kok buku CCBB sekarang gak ada afiliasinya ke Tatminya mau pakai sistem reseller stock barang? Yes, bener banget. Kita mau pakai itu. Kita lagi tes. Yang lain, laki bingung nantuin niche yang tepat buat target market kita gimana? Gimana apanya? Anda bingungnya dimananya? Dimana tepatnya untuk bingungnya itu? Kan target market itu ada cara nyarinya lah, apalah kan banyak macemnya nih. Konten apa yang gak bakal dimakan waktu? Yang gak bakal dimakan waktu? Sebentar. Health, wealth, relationship. That's it. Bro, reha. Otak gue harus diasa kayaknya. Iya kan handphonenya udah. Nah, upgrade handphone berani keluar modal loh ya. Bener kan? 10 juta. Ini saya beli iPhone 13, 20 juta lebih gitu ya. Tapi berapa juta yang diinvestikan ke otak? Dikasih buku content creator Blackbook 250 ribu. Kagak punya duit, Dan. Kita kayak bullshit banget gak sih? Otak anda tuh ngeracunin anda. Buku 250 ribu dibilang gak punya duit, tapi beli handphone mampu berjuta-juta. Padahal modal content creator kan cuma otak sama handphone ya. Iya, you know lah. Saya kadang-kadang tertarik ngobrolin kayak begitu sih. Saya suka banget. Apakah content creator harus ngikutin tren minat masyarakat meski bukan jiwa kita? Enggak, gak harus kok. Kalau ngikutin tren masyarakat joget-joget, saya gak pernah joget-joget men. I don't like joget-joget. It's not me. Chicken mindset exactly. Apakah content creator harus selalu ikutin tren? Oh, tadi udah disimpen IG-nya. Tribelio udah bisa ads. Tribelio ads. Belum, sabar. Kalau challenge ke depannya content creator versus metaverse, gimana menurut gue, Danny? Metaverse belum waktunya. Kalau anda berada di circle saya, saya udah ngomongin metaverse dari sejak bikin Tribelio. Cuman istilahnya gak pake metaverse sih. Saya bilang pake, I'm blurring the line between online and offline. Jadi, saya gabungin semuanya. Saya bilang ke tim saya, Oculus kayak gitu-gitu akan ready maybe in the next five years. Hari ini siapa yang punya Oculus? Kayak taman saya paling cuma dua orang, tiga orang doang punya Oculus. Sisanya gak ada. Jadi ini. Kok sambil jalan-jalan mau lihat suasana rumahnya lagi? Problemnya adalah kalau saya jalan-jalan kemana-mana gitu. Wifi-nya putus. Di rumah saya ini ada sembilan Wifi. Sembilan Wifi. Karena temboknya gak tembus gitu. Kalau misalkan gak dikasih sembilan Wifi, titik Wifi begitu, temboknya gak tembus. That's a problem. Coach buat aplikasi sendiri tentang content creator. Jadi ada modul yang bisa dijual. Maksudnya aplikasi apa? Kok Idea Cloud Incubator ada materi LBM gak? Enggak jawabannya. LBM di LBM. Bedanya list building mastery sama buku content creator blackbook apa? Content creator itu ngomongin tentang create content. Kalau bikin content sudah bisa, orang udah engage nih, udah nanya-nanya, maka kita memancing audience kita menggunakan list building. Kita mulai mengumpulkan database-nya, kita edukasi. Nah, dari content creator, kedua list building, ketiga bikin komunitas. Jadi ada tiga step. Makanya ada orang yang quite challenging banget kayak, Dan aku mau bikin komunitas kok sepi banget. pertanyaan saya adalah, ininya udah jalan belum? Jangan-jangan bikin konten aja, orang gak peduli. Kalau orang bikin, kalau anda bikin konten, orang tidak memperdulikan, tidak mau membalas konten anda, anda bertanya, gak ada yang jawab, apalagi bikin komunitas. Dari, apa nih, Ciliung. Buku CCBB mantep banget, tinggal kita jalanin aja. Sip. DM Elite mulai kapan? Aku pengen ikutan, please buka lagi. Yes, saya berencana tahun ini sih, buka DM Elite lagi. Buat teman-teman yang belum tahu, DM Elite adalah Digital Marketing Elite Training. Kelas offline, dua hari, untuk pebisnis, belajar strategi digital marketing. Saya udah mencetak kayak ribuan alumni sih, di situ. Dan saya berhenti membuat kelas itu, karena pandemi. Rencana terakhir itu, tahun 2020 itu ada. Tapi udah, udah jalan begitu, kemudian tiba-tiba off, kena pandemi kan, lockdown dan sebagainya. Nah, I'm planning untuk bikin lagi itu April, DM Elite. Tapi problemnya adalah, April itu bulan kuasa, gak seru banget. Gak seru banget sih, kalau pas puasa, sayang aja. Karena apa? Karena biasanya lokasinya di hotel begitu, makanannya enak-enak. Jadi kalau, kalau lagi puasa, terus kelas begitu kan, gak bisa makan enak-enak gitu loh. Jadi, I'm thinking mungkin setelah itu. Setelah itu, maybe awal Jun gitu, maybe lebih baik sih. Sebelum, sebelum, libur, ya sebelum libur. Anak-anak sekolah libur gitu kan, pada, ntar jalan-jalan lagi gitu. So, so that's, DM Elite. Aplikasi khusus content creator, biar kita lebih mudah belajar semuanya. Belajar dari sini kan selesai. Barusan sampai bukunya, sip, luar biasa. Masih nunggu bukunya datang, sip. Saya kadang males, kadang semangat, gimana biar stabil. Oke, ditulis kalau gitu. Waktu males, apa yang ada di isi pikiran. Waktu semangat, apa yang ada di isi pikiran. That's it. Habis itu kalau lagi males, pikirin aja yang membuat semangat tadi. Selesai, cuma gitu doang. Orang kan udah tau, Tribelio solusi anti perang harga. kira-kira apa audiens gak malah jadi takut join, karena pasti harga produk yang dijual di Tribelio, rata-rata pasti mahal. Jawabannya enggak sih? No. emang ada beli, let's say kayak begini. Ini enggak ada perang harga, belinya hanya di tempat saya. Emang orang jadi takut? Remember, Tribelio bukan tempat marketplace. Tribelio bukan orang cari produk. Tribelio adalah komunitas, platform komunitas. Ya, platform komunitas. Jadi, enggak ada urusan dengan, dengan produknya sebenarnya. Tribelio tempat komunitas. Tapi Tribelio sekarang, Tribelio sekarang, itu sudah lengkap banget teman-teman, bukan cuma sekedar komunitas aja. Saya punya di Tribelio, kami memiliki landing page, kami memiliki email marketing, kami memiliki komunitas, tribe platform, kami memiliki shop. Jadi, udah end to end, lengkap banget. Nah, saya pikirnya gini aja sih, teman-teman, pikirin simpel banget ya. Apa gunanya Anda punya Instagram account? Coba. Why? Anda pengen dapat follower kan, sebenarnya kan? Tapi, lucunya adalah, ketika Anda punya followers, berarti, Anda cuma, Instagram sendiri itu adalah sebuah platform, di mana Anda memiliki, di mana mereka memiliki, hampir, sekitar 90 juta orang ya. 90 juta orang Indonesia, ada di platform Instagram. TikTok ada lagi, YouTube ada lagi, dan sebagainya. Social media kayak begitu. Nah, gimana caranya, Anda bisa nyetot audience dari situ, menuju ke milik Anda? Ini loh. Itu yang kita solve dengan Tribelio sebenarnya. Jadi, Tribelio-nya dipasang di Instagram, dipasang di TikTok, dipasang di YouTube, supaya apa? Supaya ketika kita bikin konten, konten ini adalah umpan ketika, kayak Anda mancing gitu. Ya, konten itu adalah umpan. Supaya apa? Supaya orang datang dan berinteraksi dengan konten Anda. Sama ya, jadi kalau Anda lempar umpan ke ikan, ikan akan datang dan mengerubutin dan berinteraksi. Kita nyebutnya, eh, dapat engagement gitu kan. Nah, setelah itu gimana caranya gitu? Gimana caranya? Supaya setelah berinteraksi, nggak ngabur lagi. Tapi bisa masuk ke tempat kita dan jadi bisnis. We wanna build bisnis. Ketika kita ngebangun bisnis, artinya adalah kita punya cara untuk mengakuisisi new user, new customer. Ada caranya. Nah, customer-nya kan dari social media nih, teman-teman. Ya, anda pakai social media kan untuk bisnis. Ya kan? Jadi, gimana caranya mengakuisisi mereka menjadi customer kita atau prospek kita dan kita prospek nih. Prospek ya, kita edukasi lah ya. Prospek edukasi sama aja. Dan akhirnya membeli produk kita. So, that's the flow. Jadi, bayangin kayak Instagram, TikTok, YouTube itu kayak kolam yang luas banget dan anda sedang berusaha nyedot nih. Problemnya adalah, anda ngetesin umpan doang gitu, ke kolam, engagement-nya ada, tapi nggak pernah ada sedot, nggak pernah ada pancing, nggak pernah ada jalan. That's the problem gitu. Jadi, makanya tadi pertanyaannya, content creator ini buat apa? Untuk mencari tahu, umpan apa yang anda lempar, bisa bikin audience itu interaktif. Itu di sini. Ya kan? Nah, habis itu, buku list building itu ngajarin, atau LBM, list building mastery, itu ngajarin setelah orang lumpul, itu gimana cara kita menjalannya. Kita memancingnya, supaya masuk ke tempat kita jadi bisnis. Itu di situ. Nah, nanti, soon, nggak soon sih ya, maybe one year later, gitu dari hari ini, saya kan keluarin buku Tribe. Nah, di buku Tribe itu, idenya adalah, gimana caranya setelah jadi customer, atau prospek anda, ada wadahnya buat mereka itu berinteraksi, supaya komunitas anda semakin kuat. Karena in the future, perangnya adalah di komunitas, in the future, gitu. DML itu sudah termasuk makanan sama penginapan. Makanan, yes, penginapan nggak. Tergantung omikron juga bener. Habis lembaran aja makannya, habis lembaran aja. Tapi bukannya habis lembaran itu, duitnya pada habis ya. Habis pulang kampung, mudik, beli, belanja, baju baru lah, motor baru. Saya lagi mikir-mikir sih. Nggak usah bingung pilih mana yang dulu, perlu dibeli aku dari LPPP ke LPM, terus ke Incubat, terus content creator balik modal. Gas aja guys, action bener kan kok? Yes, bener banget. Asal action, balik modal kok. Ya jadi, saya nggak cuma jualan teori doang teman-teman, kita praktekin semuanya. Contoh, pertanyaan buat riset market, apa yang mau di riset sekarang? Apa yang mau di riset? Content creator apakah ada di Kramedia? Nggak. Content creator ada di link IG bio saya, content creator black. Baiknya bikin konten sesuai passion, atau bikin konten yang paling profitable. Kalau bisa dua-dua, sesuai passion yang profitable. Kalau nanya kayak begitu dong, mending kurus atau happy? Wah, kalau saya mending langsung dan happy gitu ya. Jadi bukan, nggak harus dipisah-pisah gitu loh. Kenapa sih harus dipisah-pisah? Kita kan bisa punya semuanya. Ngumpulin database tanpa bikin trap, apa sama aja kok. Berapa bisnis aku lihat sibuk ngumpulin database, tapi nggak punya komunitas. Ya beda dong, of course beda dong. Of course beda. Harganya berapa buku tribe? Belum ada. LBBB mantep. Langsung kebuka pikirannya. Sip, Kevin, thank you so much. Yang no skill gimana? Yang no skill ya harus baca supaya skillnya naik. Makanya saya bilangkan modalnya adalah handphone dan otak. Ya kan, skill itu tempatnya di otak. Untuk platformnya adanya di handphone. Jadi mesti ada dua-dua dong. Ada skill doang tapi nggak punya handphone yang nggak bisa bikin konten kan. Mau di kemana? Ya paling nggak Anda jadi punya, Anda jadi ke warnet gitu misalnya. Anda ke warnet gitu, kemudian uploadnya di warnet, ya udahlah gitu. Putu, saya udah beli buku list building, buku content creator pengen juga. Ya udah, langsung aja. Ini dalam banget guys. Ini bener-bener saya nulisnya tuh seneng banget. Yang ini seru banget sih. Ya jadi buat teman-teman yang belum memiliki buruan, content creator blackbook ada di link di IG bio saya. Bagus banget, yang di Youtube mantap, ilmu bermanfaat. Thank you, thank you so much. Alright guys, so ini udah lebih waktunya. I think itu aja, supaya tidak lama-lama. Saya pengen ngetes aja, ternyata di Instagram saya lebih seru nih daripada di TikTok. Tapi ya maybe, karena TikTok saya jarang live ya. Jadi maybe, masih lebih rutin lagi untuk live di TikTok. I think, itu aja teman-teman. Thank you so much, udah nemenin saya siang-siang kayak begini. saya harus balik kerja lagi, ngurusin konten saya juga. Thank you so much, and see you in the next video ya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax